Pemirsa Guda meningkatkan pelayanan prioritas jantung terpadu, Rumah Sakit Umum Raden Matahir Jambi, melakukan kegiatan proktorsip di layanan katerisasi jantung pada pasien penderita penyakit jantung koroner pada Jumat 8 Desember 2023. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Raden Matahir Jambi, melakukan kegiatan proktorsip di layanan katerisasi jantung atau CAT Lab. Pada pasien penderita penyakit jantung koroner atau PJK pada Jumat 8 Desember 2023. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pelayanan prioritas, satu diantaranya yaitu pelayanan jantung terpadu. Dikatakan Wakil Direktur Pelayanan RSUD Raden Matahir Jambi, Anton Trihartono, bahwa pihaknya bekerja sama dengan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta. Dengan melalui program proktorsip dan bantuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berupa alat intravaskular ultrasound atau IFUS, di mana program ini juga merupakan pilar kesehatan Kemenkeh serta layanan unggulan. Hari ini kita berkolaborasi, berkerjasama sama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta, IF, kemudian Kesehatan melalui programnya proktoring atau proktorsip itu, dengan menggunakan alat namanya IFUS, IFUS, di mana alat ini merupakan alat yang dapat bantuan dari alokasi Kementerian Kesehatan untuk pasien operasi minimalis pasif atau cat-rap pada pasien jantung. Jadi pasien yang tidak usah di operasi di sini menggunakan alat itu, penyebutan-penyebutan atau penyempitan burung dari jantung itu, itu dibuka supaya dengan harapan pasien tidak terjadi serangan jantung. Itu salah satu program dari jantung terpadu dari Kementerian Kesehatan, di mana pelayanan jantung terpadu itu adalah salah satu pilar-pilar dari Kementerian Kesehatan, termasuk pelayanan-pelayanan unggulan, pelayanan rujukan itu jantung terpadu. Di lain program-program terpadu. Menurut Wakil Direktur Pelayanan Anton, tindakan menggunakan alat IFUS dapat membuka penyumbatan pada jantung pasien, sehingga dengan tindakan ini diharapkan agar pasien tidak terkena serangan jantung. Untuk standar pelayanan jantung ini, Anton menyebut rumah sakit mata her sudah bisa mengerjakan semua tindakan untuk kasus PCK dengan fasilitas lengkap, serta ditunjang oleh tenaga ahli kardiointervensi yang kompeten, sehingga pasien tidak lagi harus dirujuk ke rumah sakit di luar Provinsi Jambi. Untuk standar pelayanan minimal infasi masalah kardiointervensi ini, saya rasa matahari sudah hampir bisa mengerjakan semua. Untuk pasien-pasien jantung, yang sering orang pasang ring, pasang bikin jantung, itu melalui cat lab ini, kita akhlinya juga, kami menghubungi juga sudah ada di rumah. Melalui proktorship ini diharapkan dapat berkesinampungan dan didukung oleh semua pihak, serta ke depan di tahun 2024, RSUD Matahir dapat melakukan pengembangan lebih luas lagi, guna untuk peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit, tidak hanya pelayanan jantung terpadu, melainkan juga sembilan layanan prioritas lainnya, seperti layanan kanker, tumor terpadu, struk, transplantasi ginjal, serta layanan prioritas lainnya. Operasi tanpa pembedahan dilaksanakan pada 7 hingga 9 Desember 2023, pada enam pasien PJK. Tindakan dilakukan oleh Dr. Evi Supriyadi, dekat didampingi oleh Dr. Amir Aziz Al-Katiri, yang merupakan tim dari Rumah Sakit JPD Hargit Jakarta. Lina Liska, Jek TV, Pelaporkan.